Oke teman-teman jadi kali ini aku akan membuat video tutorial cara membuat animasi sederhana yaitu animasi kupu-kupu oke Jadi kita akan menggunakan aplikasi Adobe Flash CS6 oke langsung aja tonton video tutorialnya let's go Oke teman-teman langsung aja masuk ke aplikasi Adobe Flash CS6 nya ya Baru akan muncul tampilan seperti ini Nah lalu kita masuk ke create new ini create new baru kita pilih disini action script 3.0 oke kita klik Nah disini sudah muncul tampilannya untuk membuat untuk menggambarnya editingnya ya Nah lalu kita pilih disini brush brush ya brush tool oke Lalu kita pilih warnanya dulu karena kita buat kupu-kupu jadi bagian badannya itu coklat aja teman-teman Oke teman-teman langsung aja kita gambar bagian badannya teman-teman Oke teman-teman setelah itu kita beri warna bagian dalamnya ini ya teman-teman pakai Pine Bucket Tool oke kita pilih dulu warnanya Oke setelah itu kita menggunakan bagian brush lagi eh ini bagian brush lagi untuk membuat antenanya atau bagian tanduk-tanduk kupu-kupunya ya Oke langsung aja kita buat Setelah itu kita blok dengan menggunakan free transform tool oke kita blok seperti ini Kita klik kanan convert to symbol disini saya akan mengubah tipenya itu menjadi movie clip oke Kenapa saya mengubah menjadi tipe movie clip agar nanti badannya ini bergerak-gerak oke Jadi kita beri nama ini kupu-kupu Lalu kita klik oke setelah itu kita masuk ke dalam movie clip kupu-kupunya Kita klik dua kali bagian badannya seperti ini Ini sudah masuk ke dalam movie clip kupu-kupu Tandanya ketika kita sudah masuk ke dalam movie clip disini ada tulisannya kupu-kupu ya Ini tandanya kupu-kupu Selanjutnya kita akan membuat sayapnya ya teman-teman Tapi sebelum kita membuat sayapnya kita akan menambahkan layar dulu Kita akan membuat dua layar Satu Dua Oke Yang layar satu ini kita ganti namanya menjadi badan Layar dua dan layar dua kita beri namanya sayap kanan Dan layar tiga kita beri namanya sayap kiri Oke Untuk membuat sayap kanan tentunya kita klik layar bagian sayap kanan Nah lalu kita klik lagi brush Kita cari warna dengan selera kita Oke jadi karena kupu-kupu jadi saya ambil warna biru Oke teman-teman jadi langsung aja kita Buat sayap kanannya ya Lalu kita tambahkan kita warnai dalamnya dengan pen bucket tool Oke Nah setelah itu untuk bagian kiri kita tidak perlu menggambar lagi Kita tinggal copy saja Baru paste Untuk mengubah ke Menghadap sebelah kiri kita masuk ke modifis Masuk ke transport Masuk ke flip horizontal Nah ini dia Langsung aja kita pasang ke sini Dan ini yang kanan Sayap kanan Oh ya teman-teman ini Sayap kanan dan kiri itu berada di dalam satu layar Itu di sayap kanan Nah kita akan mengubahnya menjadi di sayap kiri Nah caranya itu kita klik kanan Kita cut saja Baru kita masuk ke layar sayap kiri Baru kita klik paste in paste Nah sudah kembali seperti tadi Untuk menggerakkan sayapnya Pertama kita Blok bagian 2 ini Nah kemudian kita klik kanan Terus kita masuk ke Crate classic twin Nah untuk sayap kiri Kita akan klik ini Pastikan kita menggunakan free transfer tool Untuk bisa memindahkan titik putihnya ini ke sini Nah ini kita ubah ke sini Oke Dan untuk sayap kanan seperti dengan sayap kiri juga Titik tengah ini kita tarik ke sini Oke Nah setelah itu Di frame kelima Kita blok semuanya Kita klik kanan Insert frame Untuk sayap kanan kiri Kita pilih Kita beri insert keyframe Oke Nah di layar ketiga juga Kita bikin insert keyframe ya teman-teman Insert keyframe Insert keyframe Oke Di bagian Saip kirinya Kita klik dulu Baru kita geser seperti ini teman-teman Dan di frame Saip kanan juga kita klik Kita geser juga seperti Saip kiri Dan Dan Saya pun bergerak seperti ini Oke Kita kembali ke scene 1 Nah kita sudah keluar dalam movie clip kupu-kupu Untuk mengeplaynya Kita masuk ke control Test scene Nah Dia sudah menjadi kupu-kupu Nah inilah teman-teman Tutorial dasar untuk membuat animasi sederhana Menggunakan Adobe Flash Ya teman-teman Terima kasih yang sudah menonton video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa